Sidang putusan terhadap mantan Bendara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin yang sedianya berlangsung hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat ditunda hingga 15 Juni 2016. Sebelumnya, 10 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut hukuman 7 tahun dengan denda 1 miliar rupiah dan kewajiban mengembalikan harta kepada negara sebanyak 600 miliar rupiah. Nazarudin didakwa terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Terima kasih telah menonton!